Hai Nah kita sekarang masuk pada halaman 43 yang mana masuk kepada bab 4 yaitu how do you know do you know how to apply job maksudnya disini kamu apakah kamu tahu melamar pekerjaan cara bak bak apakah kamu tahu cara melamar pekerjaan nah ini dia kompetensi dasar yang akan kita laksanakan pada bab 4 ini disini kalian bisa kalian baca bahwa intinya kalian akan berkenalan dengan atau mengetahui bagaimana membuat sebuah surat lamaran ya Nah bagaimana membuat sebuah mengenali surat lamaran bagaimana membuat lamaran surat lamaran dan bagaimana teks khusus bagaimana bentuk-bentuk teks khusus yang berkaitan dengan surat lamaran kerja Nah itu dia sebelum kita masuk di mak di halaman di halaman 43 ada warmer pemanasan ini permainan papan atau main map ya permainan sederhana tetapi menurut saya ini agak sulit ya kita perhatikan bagaimana permainannya guru kalian guru kamu akan membagi kelas menjadi empat grup dan menunjukkan kamu cara bermain board game permainan papan ini atau permainan pikiran seluruh grup akan menyelesaikan akan berkompetisi ya untuk menyelesaikan main map di papan tulis orang yang pertama atau grup pertama yang selesai menyelesaikan main map ini akan menjadi si pemenang nah lihat contohnya yang dibawah ini ini contohnya seorang sekretaris nah disini ada maintenance korespondens korespondens ini surat menyurat ya menyusun surat penyurat bermengurus surat penyurat ini mendampingi pimpinan chair ini bukan kursi artinya nya karena ini artinya adalah pimpinan karena di sini adalah ada Z disini ya jadi kalau eh baru eh kursi ini ya artinya tapi karena ini Z maka injert artinya menjadi pimpinan mengorganisir mengorganisir pertemuan-pertemuan atau mengatur pertemuan-pertemuan ya men menyimpan ya dokumen-dokumen penting dan menyimpan catatan-catatan ya itu tugas artinya ini berdasarkan contoh ini kalian akan memperkirakan apa sih pekerja seorang sekretaris nah ini itu itu dia jadi kita lihat disini ada maintenance korespondens ya ada mendampingi atau membantu pimpinan menyusun pertemuan ya Mbak itu artinya tugasnya adalah menyusun tugas sekretaris itu apa-apa saja itu contohnya berikut lanjut ke contoh kedua nah ini seorang engineer apa itu engineer kita lihat disini kata dasar engineer itu adalah engine atau mesin jadi engineer itu adalah orang yang berkaitan dengan mesin-mesin yang menggunakan ilmu pengetahuan teknologi dan hitung-hitungan untuk menyelesaikan masalah misalnya sebuah pabrik pabrik tekstil misalnya masalahnya sekarang permintaan banyak tetapi hasil produksi sedikit jadi tidak terpenuhi seluruh permintaan maka tugas engineer lah untuk bagaimana menyelesaikan masalah tersebut tentunya dengan membeli atau membuat mesin yang bisa memproduksi atau memproduksi masalah atau mempermudah pekerjaan guna meningkatkan hasil produksi sebuah pabrik tekstil tersebut apa-apa saja tugas engineer nah ini dia yang pertama tugas engineer itu adalah ya ya mendesain 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 eh apa mendesain machine ya design machinery nah itu dia tugas engineer ya terus making plan plan ya untuk perusahaan tersebut ya preparing ya Mempersiapkan perkiraan biaya, preparing, estimate, budget, memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan itu apa-apa saja. Terus melihat atau mengawasi pekerjaan mesin tersebut. Jadi oversee the work, pekerjaan dari mesin. Yang berikutnya bisa juga banyak lagi, membuat laporan-laporan, creating laporan teknis, technical report. Nah itu tugas engineer, tentang berkaitan dengan mesin-mesin tadi. Itu disebut dengan tugas engineer, itu tugas-tugasnya. Mungkin kalian punya contoh yang lain. Siandainya orang tua kalian itu seorang engineer. Nah mungkin bisa ditanyakan kepada below, apa sih yang cocoknya pasnya. Begitu juga dengan librarian. Ini librarian itu adalah penjaga perpustakaan. Apa-apa saja, jadi apa-apa saja pekerjaan petugas perpustakaan, itu menyimpan atau membuat katalog, katalog buku-buku, nyusun buku-buku. Kataloging, library, resources. Seluruh sumber daya yang ada di perpustakaan itu, dia membuat katalognya. Termasuk buku, film, dan publikasi-publikasi mungkin yang dilaksanakan oleh perpustakaan tersebut. Terus membantu orang untuk menentukan referensinya. Referensi misalnya ada yang mencari buku, nah dia yang tahu menunjukkan, oh buku itu di sana, buku itu di sana, buku itu di sana. Dia membantu helping people. Yang ketiga adalah menyusun, menyusun lapo catatan-catatan perpustakaan. Maintaining library record, catatan-catatan perpustakaan itu, dia nyusun. Terus melakukan audit di perpustakaan. Jadi dia bisa melaksanakan performing regular audit. Nah mengaudit perpustakaan itu, ada auditnya biasanya di dalam perpustakaan itu akan ada biaya. Dan segala macam audit itu tidak hanya biaya ya, tetapi juga jumlah buku, jumlah pengunjung yang datang tiap tahun, dan juga misalnya kalau ada perabotan-perabotan atau kursi atau meja yang rusak, dia juga mengaudit, melakukan itu. Terus dia juga melakukan, menyusun budget. Dan apa, budget atau budget ini artinya biaya-biaya. Biaya-biaya yang diperlukan oleh perpustakaan itu dalam satu tahun dia nyusunnya. Managing budgeting. Nah itu dia tugas dari librarian. Jadi tidak hanya menjaga perpustakaan, terus kalau ada orang yang datang, terus dia menunjukkan buku, dan kalau ada yang meninjam buku, dia itu mencatat, itu bukan tugas librarian. Itu tugas, bukan tugas librarian. Tugas librarian lebih kompleks daripada itu. Berikutnya, meteorologis. Nah, meteorologis itu apa? Meteorologis adalah dia bertanggung jawab mempelajari atmosfer bumi. Untuk memperkirakan bagaimana cuaca di suatu daerah. Itu meteorologis arti tugasnya. Nama pekerjaannya ya. Nah, jadi tugasnya apa? Dia menganalisa data dari stasiun-stasiun cuaca. Analysing data from weather station. Ada juga bisa dari satelit, ya, dan radar. Bisa juga seperti itu. Satelit dan radar di sini, N ya. Bentar, N, radar. Juga dari alat-alat yang lainnya, itu juga bisa dipergunakan meteorologis ini. Terus membuat interpretasi dari atmosfer itu, ya, memperkirakan, membuat interpretasinya. Making interpretation, ya, from the land, sea, and atmosphere, atmosphere, atau bentuk-bentuk atmosphere. Jadi, dia membuat interpretasinya. Itu tugas meteorologis. Berikutnya apa lagi? Membuat weather laporan, laporan coca, ya, weather report, ya, laporan coca. Dia membuat, dia memperkirakan, ya. Terus, mereset dan memprediksi, ya, memprediksi perubahan iklim, ya, research and predict ya, climate changes, ya. Dia memprediksi, mereset, mempelajari bahwa bagaimana perubahan iklim yang terjadi di bumi. yang berikutnya mungkin bisa meningkatkan model-model prediksi cuaca. Ya, misalnya, itu, improving, the other, ya, prediction model. Jadi, seiring dengan pertambah, bermajunya teknologi, kalau dulu mungkin dengan grafik yang dari kertas, sekarang kan laporannya itu sudah menggunakan layar komputer. Nah, seperti itu. Dan, dia harus mampu menyesuaikan dengan zaman. Itu dia meteorologis. Lanjut, market researcher. Nah, dia, market researcher ini adalah orang yang menganalisa pasar. Ya. Apa yang jadi, dia menganalisa, menganalisis, dan dia bisa juga memperkirakan apa sih untuk sebuah produk, contoh produk yang bagus, gitu. Jadi, dia, dia itu mempelajari informasi-informasi tentang pelanggan, tren penjualan, juga produk, dan layanan untuk meningkatkan perencanaan pemasaran di masa depan. Itu dia, market researcher. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengumpulkan informasi tentang pasar. Collect informasi to influence marketing campaign. Ya, jadi, dia mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya gunanya untuk mempengaruhi iklan pemasaran. Bagaimana iklan yang bagusnya? Kalau produk ini, bagaimana produk ini dan kondisi pasar yang seperti sekarang ini, bagaimana company iklannya bagus? Nah, itu dia satu. terus dia juga mengumpulkan pendapat collecting customer opinion. Jadi, dia menganalisis, mengoleksi dan menganalisis and analyze pendapat-pendapat customer atau pelanggan. Itu market researcher. Selanjutnya, membuat analisis. Analyze the market. Terus, dia juga analisis tentang trend. dia bisa membuat memperkirakan tentang pasar macam-macam itu ya. Making Tunggu sebentar. Making result analisis. Analisis ya. Dia membuat analisisnya terus dia macam-macam itu yang untuk sekali ini ya. Yang satu lagi ini kalian cari atau mungkin bisa juga menentukan strategi pasar ya. Market strategi pemasaran ya. Making marketing strategi yang menyusun strategi membuat strategi pemasaran. Itu dia. Itu dia market researcher. Lanjut. Animator. Animator animasi ya. Animasi ini apa tugasnya? Dia tugasnya adalah membuat sebuah film ya. Film atau gambar. nah dia membuat animasinya jadi film itu bisa menyampaikan sebuah cerita atau pesan yang ingin disampaikan oleh si perusahaan. Seperti atau bisa juga misalnya membuat film kartun ya. Film kartun itu juga sebuah animator membuat film-film kartun seperti itu. Nah bagaimana apa-apa tugasnya? Dia mengonsep ide ya. Harus ada konsep ya. Konsep think ideas untuk karakter ya. Untuk karakter terus scenes-nya background ya. Dia menentukan dan elemen-elemen lainnya dari sebuah animasi yang ingin dia buat. Nah selanjutnya apa lagi? Nah membuat sketch karakternya ya. Dia membuat sketch karakternya. Creating character sketch ya. Jadi bagaimana misalnya dia akan membuat sebuah karakter baru seperti Upin-Ipin kalian pasti kenal ya. Pasti kenal. Jadi itu yang membuatnya itu adalah animator. Dia yang membuat karakter seperti itu. Lanjut. jalan ceritanya bagaimana? itu dia developing storyboard ya. Dia menentukan bagaimana alur cerita sebuah film atau animasi yang akan dibuat. Juga menentukan timing-nya. Timing developing timing and pacing of motion. Jadi dia menentukan kalau dia jalan itu berapa detik. Kalau dia bicara dengan si A itu berapa detik. Terus apa-apa saja yang dia sampaikan itu dia tugas animator. Selanjutnya merekam recording dialog ya. For the animation. Animasi yang telah dibuat untuk disimpan direkam. Nah dia yang bertugas dalam merekamnya itu. Itu sebuah animator. Intinya membuat animasi gambar-gambar atau macam-macam itu disebut dengan animator. Kemudian ada namanya lagi designer. Nah designer itu apa? Tergantung ya kalau designer baju ya membuat baju memperkirakan bagaimana sih kalau untuk orang yang seperti ini bagaimana desain baju yang paling bagus atau bentuk baju yang paling bagus. Tapi kalau untuk di perusahaan nah dia adalah yang menentukan mendesain seluruh apa yang akan dikerjakan oleh perusahaan tersebut ya jadi aktivitasnya apa-apa saja kalau untuk perusahaan ini ya kalau desainernya baju ya kamu tahulah seperti Ivan Gunawan dia desainer dia merancang baju ya merancang ya merancang baju misalnya yang akan dipakai oleh seorang artis dia merancang dia membuatkan bajunya menjahitnya terus fittingnya segala macam itu tugas dari desainer tapi kalau untuk perusahaan nah ini dia dia harus up to date terhadap trend industri ini juga tugas desainer jadi desainer itu tidak hanya untuk baju saja untuk pakaian saja tapi juga di industri ada namanya desainer ya up to date with industry industry trend trend industri sekarang gimana nah pemasaran segala macam untuk bersaing dengan tentunya untuk bersaing dengan kompetitor kompetitornya banyak terus produce excellent visual ya visual work nah dia memproduksi hasil kerja visual yang bagus jadi seperti sampo misalnya ada produk sampo gimana bagusnya bentuk bentuk mendesain atau merancang tutup tutup sampo tutup botol sampo itu seperti apa bagusnya ya terus sampo itu kalau sampo saset berapa sih cocoknya untuk bagaimana tampilan tampilannya ada di sampo itu berapa ukuran saset untuk sampo itu kalau botol tadi berapa satu ukuran yang cocok untuk satu buah botol isinya itu dia atau mungkin ada lekuk lekuk di botol itu bagaimana bagusnya tugas desainer terus producing ideas ide-ide dia harus punya-punya terus membuat ide-ide bagaimana agar produk yang dijual oleh perusahaan itu bisa menjadi laku keras terus membuat direction arahan untuk sebuah proyek atau sebuah misalnya perusahaan ingin membuat sebuah produk baru dia membuat arahnya desainnya seperti apa proyek tersebut seperti apa creating direction for project selanjutnya adalah tentunya dia selalu berkomunikasi komunikasi with management and client dia tentu membangun komunikasi dengan tim manajemen perusahaannya dan client bagaimana si bagusnya perusahaan tersebut bentuk produknya yang bagus itu guna dari desainer nah terakhir ini terakhir ya ya terakhir manager apa itu manager 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 adalah yang bertanggung jawab atau mengawasi maaf dia yang mengawasi anggota-anggota timnya dari berbagai divisi ya untuk memastikan performa masing-masing divisinya itu bekerja dengan efektif misalnya dalam sebuah perusahaan tentu ada bagian produksi divisi produksi ya divisi produksi divisi pemasaran divisi pembukuan dia juga punya mungkin divisi kalau dia kebun perusahaan yang misalnya perusahaan minyak 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 goreng misalnya tentu ada divisi kebunnya nah dia yang menentukan mengawasi masing-masing divisinya itu bekerja dengan baik dan bisa seluruh timnya itu bekerja dengan efisien nah itu tugas dari manager secara umum apa yang secara khususnya nah dia adalah mengatur projek proyek ya managing small project ya project team project team to develop ya untuk mendevelop untuk meningkatkan apa namanya assignment-nya misalnya terus ada juga mengatur mengatur bagaimana aturan-aturan yang ada dalam perusahaan itu harus ada istilahnya budaya perusahaan bagaimana budaya kerjaannya budaya disiplin budaya macam-macamnya jadi organizing team rules ya terus dia juga mengevaluasi performa karyawannya itu ya evaluating employee performance jadi dia mengevaluasi misalnya bagian bagian produksi kenapa bagian produksi kualitas barang yang dihasilkan tidak bagus misalnya atau bagian divisi penjualan kenapa bagian penjualan ini tidak bagus dia mengevaluasi direktur pemasarannya misalnya atau direktur produksinya macam-macam terus dia juga men-assist ya mendukung agar karyawan baru bisa bekerja dengan maksimal ya assist meng-assistensi ya membantu new employee ya jadi dengan membuat program-program misalnya ada peningkatan kapasitas bekerja misalnya ya dia menyusun apa namanya untuk meningkatkan kapasitas pekerjanya itu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan macam-macamnya kemudian adalah mendokumentasikan pekerjaan-pekerjaan ya dokumenting dokumenting operasional tugas-tugas jadi tugas-tugasnya itu dan melaporkannya kepada pimpinan and reporting to upper level management nah itu dia itu tugas-tugas manager tentu manager ini punya tugas kepada direktur atau misalnya kepada yang lebih tinggi tentu dia punya nah itu dia tugas manajernya nah itu terakhir nah ini ada diskusikan dengan teman kamu ya dengan teman next to you artinya teman sebelah ya diskusikan dengan teman sebelah kamu pekerjaan apa yang kamu ingin dapatkan di masa depan kamu punya lima menit untuk melakukan aktivitas tersebut jadi dalam lima menit diskusikan apa sih pekerjaan yang kamu kamu inginkan cita-cita kamu di masa depan nah itulah untuk video kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan pada guru dan teman diskusikan dalam kelas mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa